Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu operator sekolah dimanapun berada nah di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua terkait update data baru ya di web SDM disini setiap operator sekolah maupun operator yayasan yaitu operator baru ataupun operator lama diharuskan mengupdate data ya dan disini di poin nomor 3 juga saya akan coba jelaskan yaitu tentang penambahan penugasan OPS ya oke disini bapak ibu kita langsung saja ke pokok pembahasannya ya disini disimak sampai selesai video ini agar bapak ibu operator sekolah paham ya dan ini saya kalau saya pribadi saya anggap ini penting ya dan kita harus update data kita baik disini langkah pertama setelah kita buka tab baru disini kita ketik saja di google web seperti biasa misal web SDM jika tidak ingat lagi linknya maka klik pencarian nah disini nah disini bapak ibu silahkan pilih jika tampil begini pilih yang pertama yaitu SDM pushdatin ya oke kita langsung saja membuka nah bapak ibu nah bapak ibu dapat kita lihat ya tampilan web SDM .data.comdeboot.go.id ini berubah secara dastis jauh dari tampilan sebelumnya ya jauh berbeda yang disini bapak ibu langkah selanjutnya untuk yang ketiga ini yang pertama kita sebagai OPS baru apa ya apa yang harus kita lakukan maksud OPS baru ini yaitu OPS baru memegang dapodik ataupun baru menjadi operator sekolah kemudian untuk OPS lama ya sudah jelas ya kita sudah lama di dapodik ya sudah lama menjadi operator sekolah ataupun jayasan baik namun sebelum itu disini bapak ibu sebelum kita lanjut yang baru menemukan ataupun baru bergabung belum memberikan dukungan silahkan diberikan dukungan dulu untuk channel ini berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya karena disini banyak video-video yang penting ya untuk diketahui oke disini kita lanjut saja nah disini bapak ibu sebelum kita ke lanjut ke langkah pertama kedua dan ketiga ini bapak ibu bisa download disini panduannya panduan untuk update data panduan untuk update data ustadin ya itu data bapak ibu sendiri disini dapat pilih panduan disini ya untuk downloadnya dan kemudian disini bisa pilih download ya oke dan bapak ibu bisa baca sendiri disini nantinya baik disini kita lanjut saja ya ke pembahasan kita oke disini kita pilih tutup dulu nah bagi yang pertama untuk OPS baru OPS baru maupun OPS sekolah ataupun yayasan ya OPS yayasan disini bapak ibu operator silakan menuju ke registrasi terlebih dahulu ya karena bapak ibu baru pertama jadi operator kemudian pilih satuan pendidikan kemudian disini bapak ibu silakan isi nick bapak ibu sesuai di KTP kemudian nama lengkap sesuai KTP kemudian tempat tanggal lahir tanggal lahir jenis kelamin laki-laki atau perempuan kemudian email dan ini email yang aktif kemudian nomor telpon password kemudian password konfirmasi password dan selanjutnya disini pilih kabupaten kota ya sesuai daerah domisili bapak ibu ya ataupun daerah domisili kerja bapak ibu kemudian pilih kecamatan pilih sekolah ya kemudian isikan kode registrasi sekolah bapak ibu kemudian upload ya surat tugas disini bapak ibu surat yang ditandatangani oleh kepala sekolah bapak ibu yaitu surat penugasan sebagai operator sekolah ya pilih fill kemudian upload oke setelah semuanya diisi lengkap dan benar maka silakan pilih ataupun klik registrasi oke tahap yang pertama ini selesai ya untuk yang pertama selesai baik yang kedua disini untuk ops lama yaitu baik ops sekolah maupun ops jayasan apa yang perlu dilakukan disini bapak ibu kita kembali nah disini bapak ibu silakan klik login ya karena ops lama sudah punya akun ya oke dan disini masukkan email bapak ibu sebelumnya ya seperti masuk ke verbal pd verbal pdk dan sebagainya baik setelah kita masukkan username yaitu email kemudian masukkan password selanjutnya silakan pilih login seperti biasa dan disini kita tunggu nah bapak ibu tampilannya berubah ya dari tampilan sebelumnya oke disini langkah selanjutnya disini dapat kita lihat ya langkah selanjutnya bapak ibu silakan pergi ke profile yaitu ke nama bapak ibu disini yang pertama bapak ibu silakan update profile kemudian selanjutnya update foto profile dan disini juga kita harus update password ya oke pertama kita update profile dulu nah langkah selanjutnya disini bapak ibu operator sekolah setelah dihadapkan dengan tampilan ini bapak ibu silakan isi nip jika bapak ibu pns jika bukan pns silakan abaikan saja oke dan disini sudah terconteng hijau pastikan terconteng hijau kemudian isikan nick sesuai ktp selanjutnya isikan nama lengkap kemudian isikan tempat tanggal lahir dan selanjutnya isikan tanggal lahir kemudian pilih jenis kelamin dan disini update nomor telpon bila disini bapak ibu nomor telponnya sudah berbeda yaitu dari nomor telpon yang lama dan nomor telpon saat ini bisa gunakan nomor telpon saat ini yang masih aktif dan jika semuanya sudah diisi maka bapak ibu silakan klik update nah disini bapak ibu operator setelah kita klik tombol update yang barusan maka akan tampil seperti ini halamannya dari nama instansi jabatan email dan nomor telpon dan disini juga kita bisa lihat aktivitas kita di setiap bulannya jika sudah tampil begini maka dengan artian data kita sudah berhasil kita update dan disini di poin nomor 2 selesai ini untuk langkah dan caranya ini berlaku berlaku untuk semua baik itu operator sekolah maupun operator yayasan yang lama jika operator yayasan maka gunakan username dan password yayasan di saat masuk pertama sebelumnya tadi baik selanjutnya disini yaitu poin ketiga penambahan penugasan OPS maksud dari penambahan penugasan OPS disini yaitu setiap OPS sekolah ataupun yayasan lebih dari satu sekolah dipegang maksudnya begini kita menjadi operator sekolah di sekolah A misal yaitu induk kita kemudian kita ada pegang di sekolah B dan C sebagai operator juga namun disana kita bukan induk disini kita wajib update data kita untuk saat ini oke untuk langkah dan caranya disini Bapak Ibu operator saya akan kembali ke akun masing-masing yaitu profil disini kita pilih nama kita disini kemudian pilih ajukan disini pengajuan tambahan penugasan kita pilih nah disini Bapak Ibu setelah dihadapkan dengan halaman ini kita pilih ke pilih kabupaten ataupun kota yang kita pegang yaitu operator maksudnya kemudian kita pilih kecamatan kita pilih sekolah apa kemudian kita isikan kode registrasi sekolah tersebut kemudian kita pilih upload SK SK penugasan di sekolah tersebut sebagai operator operator setelah semuanya kita isi dengan benar maka kita pilih update data dan setelah kita update data maka selesai ini untuk sekolah-sekolah yang non-induk yang kita pegang sebagai operator sekolah oke disini selesai di point nomor 3 selesai baik dan selanjutnya disini bapak ibu operator silahkan update password yang itu seperti yang ada di panduan yang kita download tadi disini bapak ibu silahkan keubah password disini ada langkah pembaruan password seperti berikut klik identitas anggota pilih menu update password silahkan isi password lama kemudian isi password baru kemudian isikan konfirmasi password baru klik tombol update oke kita lakukan saya praktekkan langsung oke setelah kita dihadapkan disini kita bisa pilih ubah password selanjutnya disini silahkan isi password lama kemudian selanjutnya isikan password baru kemudian konfirmasi password nah setelah semuanya kita isi maka kita disini pilih update password oke bapak ibu hanya demikian yang dapat saya berbagi di kesempatan baik ini semoga kiranya berbafat dan disini silahkan di like dan di share agar rekan kita di luar sana bisa tahu informasi penting ini dan silahkan ditinggalkan pertanyaan ataupun masukkan di kolom komentar baik selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan akhir kata disini saya mohon pamin unduri jika ada kesalahan dan kesalahan dalam penampian saya mohon dimaafkan assalamualaikum warah wabarakatuh terima kasih